Dolar sudah naik hingga ke level tertinggi tahun ini, didukung oleh ekspetasi kenaikan suku bunga The Fed dan naiknya gel obligasi pemerintah AS. Fed Fund Future menempatkan probabilitasnya 100% kenaikan suku bunga di bulan Juni dan lebih dari 50% terjadi kenaikan tiga kali lagi di tahun ini. Dengan kenaikan di bulan Juli nanti, suku bunga The Fed akan berada di level 2% tertinggi di antara negara-negara maju. Fokus pasar selanjutnya adalah FOMC Minutes yang akan diumumkan besok dan pidato ketua The Fed Jarom Pawel di hari Jumat. Kedua event tersebut akan memberi petunjuk apakah The Fed akan menaikkan suku bunganya lebih dari tiga kali dalam tahun ini atau tetap berfokus pada kenaikan tiga kali. Jika opsi kedua yang terlontar tidak menutup kemungkinan akan menjadi trigger adanya koreksi pada dolar yang saat ini sudah overbought. Jangan lupakan event tersebut, pastikan Anda tetap trading di GK Invest, biaran resmi dan terpercaya di Indonesia. Salam Trader! Terima kasih telah menonton!